Hai guys, balik lagi di Youtube channel Bli Kasep Nah, ini kita lewatin bintang supermarket yang ada di Jalan Raya Seminyak Bali Nah, berhubung di video sebelumnya, itu ada beberapa requestan untuk review kawasan G-Club yang ada di Seminyak Bali ini Nah, kali ini Bli ajakin kalian nih buat menelusuri kawasan G-Club yang ada di Seminyak ini Nah, ini kita udah sampai di Jalan Camplung Tanduk Seminyak Bali Ini kita udah masuk ke jalannya, tepat di kawasan G-Club yang ada di Seminyak ini Nah, baru masuk jalan ini udah terasa banget ya, suasananya tuh sepi banget Ini beli mentas di jam 10 malam dan ini weekdays Ini suasananya sepi banget Padahal ini udah bebas karantina ya untuk wisatawan mancanegara yang mau datang ke Indonesia, khususnya di Bali Tapi di kawasan ini tuh suasananya sepi banget Padahal di kawasan Kute dan Legian, itu yang sebelumnya sepi banget Sekarang itu udah kelihatan wisatawan mancanegara yang lurul lalang di kawasan itu Ini sebelah kiri ada Ibis Hotel, ini juga tampak sepi banget dan agak gelap juga ya Terus ini ada Opera, ini Club Malam juga Tapi untuk pengunjung umum, ini juga tampak tutup Ini di depan ada yang buka, Mini Mart Dan sebelah Mini Mart ini tepat banget, itu ada Mixwell Untuk Mixwell ini kategori G-Club ya Dan ini suasana di dalamnya Tampak ada beberapa tamu Dan sebelahnya Mixwell ini ada Balijo Balijo juga ada beberapa, cuman lebih sepi daripada Mixwell Terus sebelahnya ini juga ada bottom up dan apalagi gitu beli lupa Cuman itu juga kadang buka, kadang tutup Karena emang yang rame cuman Mixwell aja Padahal sebelum pandemi itu, yang paling rame disini tuh Balijo, cuman Balijo sekarang udah kalah sama Mixwell Oh iya, Beli gak masuk ke dalam Dan Beli cuman review dari luar aja Terus setelah kawasan G-Club ini juga tampak sepi banget Biasanya ada aja cafe, restoran, dan toko yang buka Tapi ini sekarang tutup semua Ini sebelum pandemi, parkir mobil dan motor ini sampai lewat di kawasan ini Padahal ini udah jauh dari G-Clubnya Tapi pengunjung-pengunjung yang datang kesana tuh rame banget Jadi pengunjung yang parkir itu bisa sampai lewatin kawasan courtyard Nah ini di sebelah kanan ada Mini Market CK yang buka Dan di depan ini ada courtyard hotel Ini juga buka, cuman tampak sepi juga Nah waktu nyopi, Beli sempat nginap disini Beli ada video reviewnya Kalian bisa klik di kolom description Dan di seberangnya ini ada Blue Z Blue Z juga buka, cuman tampak sepi ya Nah ini di kanan ada Grandmas Hotel, buka juga Nah guys, ini Beli ajakin kalian buat mentas Sampai mentok di Grandmas Hotel Kita lihat suasana di pinggir pantai Terus nanti kita balik lagi Kita lewatin G-Club yang ada di seminyak ini lagi Terus nanti kita lanjut ke Legian Kita lihat juga suasana Club Malam yang ada di kawasan Legian Kuto Bali Guys, setelah Grandmas ini suasananya tampak sepi banget ya Nggak ada restoran atau cafe yang buka sama sekali Dan ini juga kita ngelewatin The Royal Beach Seminyak Bali Ini hotelnya tutup dan kelihatan serem ya Karena lampunya dimatiin dan juga udah banyak tumbuh rumput-rumput tinggi Jadi kelihatan nggak terawat gitu Terus ini di samping kanan Ini kita udah sampai di Anantara Seminyak Ini hotelnya buka dan tampak ada beberapa mobil pengunjung juga yang parkir Terus di pantainya ini jam 10 malam Ini udah sepi banget sih Nggak tampak ada orang di pantainya Nah ini di depan udah kelihatan G-Club yang kita lewatin tadi Dan ini cuma ada beberapa motor aja yang parkir Dan ini juga beberapa motor karyawan-karyawan yang kerja di sini ya Ini sepi banget sih ya suasananya Nah ini kita udah sampai di kawasan Legian Ini beli langsung ambil videonya di Bom Bali Nah ini di sebelah kiri ada VVIP Ini kelihatan rame sih Terus di depan ini ada slingshoot Slingshootnya tutup dan ini engine room juga buka Tapi suasana di jalan dan di dalam clubnya juga masih tampak sepi ya Mungkin karena ini juga masih jam 10 Orang-orang masih belum pada datang ke club Terus ini sebelah kiri ada bounty discotheque Ini juga masih belum ada tamu Terus ada pedis pop juga Masih belum ada tamu Tapi di sini udah banyak toko-toko yang buka Toko souvenir kayak gitu Tas-tas baju dan lain-lain itu udah pada buka Nah ini di kanan depan Ini ada leksi club malam juga Cuman di depan ini tampak sepi Nggak ada tamu Cuman di dalam kita nggak bisa lihat dari luar Sebenernya suasana Legian ini udah lebih hidup ya Karena rata-rata toko-toko di sini itu udah pada buka Walaupun belum 100% Tapi ini udah bener-bener rame Dan bikin hidup juga suasana di sini Dan juga kalau mentes sini Baik sore ataupun malam Ada aja tamu-tamu mancanegara yang lulung lalang di sini Jalan kaki Kayak itu udah cukup rame sih Di kawasan Legian ini Nah guys sekian dulu video dari Bikasep kali ini Jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya ya Sampai jumpa di video berikutnya Dukung terus channel Bikasep ya Jangan lupa like, share, subscribe Dan aktifin loncengnya Dan aktifin loncengnya